Nah, memperingati Hari Perawat Nasional 2022 yang mana merupakan hari lahir PPNI yang saat ini memasuki usia ke-48 tahun, mengangkat tema Perawat bersama rakyat menuju bangsa sehat bebas COVID-19 Tentu tidak bisa kita pungkiri bagaimana peran dari teman-teman perawat yang muncul sebagai garda terdepan di tengah-tengah pandemi COVID-19 Nah, Rumah Sakit Stella Maris melalui program Bincang Sehat hari ini bersama saya Patricia Talakua akan menilik profesionalisme dan dedikasi dari para perawat Rumah Sakit Stella Maris yang saat ini live dari mini studio Rumah Sakit Stella Maris Makassar Program ini dapat Anda saksikan melalui live Youtube, live Instagram, dan juga live Facebook Rumah Sakit Stella Maris Makassar dan telah hadir bersama kita hari ini ada Ibu Agustina Lolo Posa AMK Selamat pagi Ibu Agus Semangat pagi Semangat pagi Itu andalan dan setiap orang di sekolah kita Selamat pagi Semangat pagi Bagaimana kabarnya Ibu Agus? Luar biasa sehat Puji Tuhan Dan ada Ibu Agnes nih Ibu Agnes Selamat pagi Bu Agnes Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan Baik Puji Tuhan Oke Dan untuk itu kita mungkin mau perkenalan lebih lanjut nih dengan Ibu Agus dan juga Ibu Agnes Ibu Agnes mungkin bisa perkenalkan diri, Ibu kerja di Rumah Sakit Stella Maris di Yulihmana, kemudian sudah berapa lama Ibu? Iya, saya perkenalkan diri saya, nama saya Agnes Apriani Eskepner Saya bekerja di Stella Maris kurang lebih 6 tahun Dan saya bertugas di ruangan COVID-19 Terima kasih Terima kasih Kalau Ibu Agus? Ya, nama saya Agustina Lolo Posa Eskepner Kemudian bertugas di Stella Maris Pertama saya ditugaskan di ruang PIV Kemudian saya dirotasi lagi ke bagian COVID-19 sampai saat ini Dan kira-kira saya sudah menjalani profesi saya sebagai perawat Itu sudah 26 tahun nanti Agustus 2022 Wah, luar biasa sekali Ibu Agus sudah 26 tahun nih sahabat-sahabat dan Ibu Agnes sudah 6 tahun Sudah banyak makan asam garam kata orang Dan di hari perawat nasional ke-48 ini Bagaimana sih sebenarnya Ibu Agnes dan Ibu Agus memaknai Perawat bersama rakyat menuju bangsa sehat bebas COVID-19 Dari Ibu Agus dulu mungkin Ya, serunya ya Oficient anniversary untuk organisasi perawat Organisasi kami Semoga ke depan semakin maju Jangan pantang mundur Tetap maju Yang pasti bahwa kami memaknai sebagai perawat Jangan berhenti Apalagi dalam masa pandemi Jangan berhenti Kita terus maju Dan yang menjadi bekal kita adalah Bahwa Untuk maju Kita punya harus ada senjata Nah, yang karena khusus Kita masih dalam pandemi Jadi, yang kita persiapkan adalah Diri kita dan Kelimuan kita Dan yang pasti Bahwa kita tidak boleh lupa Dengan protokol kesehatan Yang sudah dicetapkan oleh pemerintah Jadi, Ibu Agus sebagai garda terdepan Ini masih terus menghancurkan kita semua Untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Ibu Agus ya Kalau dari Ibu Agus sendiri Memaknai perawat bersama rakyat Menuju bangsa sehat bebas COVID-19 Seperti apa, Ibu Agus? Sebenarnya, Lari Perawat itu kan Kita menandai kontribusi kita sebagai perawat Kontribusi sebagai perawat Terhadap masyarakat Sebenarnya, Lari Bersejarah ini Tidak hanya kita maknai dengan Tepuk tangan dan sorakan Tapi, dimana kita juga sebagai perawat Khususnya perawat Indonesia Kita harus semakin Semangat lagi Semakin optimis Semakin tangguh lagi Dalam menghadapi situasi pandemi ini Agar kita terus melayani rakyat Untuk bersama-sama menuju Bangsa yang sehat Bangsa yang sehat Dan bebas dari COVID-19 ini Oke, kasih Ini kan tadi sudah dibahas bahwa Ibu Agus dan Ibu Agus ini Merupakan perawat dari ruangan COVID-19 Seperti itu ya Nah, kalau kita melihat Di awal-awal situasi pandemi COVID-19 Ibu Agus dan Ibu Agus Waktu Ibu Agus ditugaskan di ruangan COVID-19 Seperti apa sih cerita menegangkannya Apakah memang sudah siap Atau seperti apa, Ibu Agus? Ya, untuk saya pribadi Awal COVID itu Sekiranya tahun 2022 ya Eh, 2020 ya Ya, di Apa yang menjadi Kendala buat saya Ketakutan yang luar biasa Untuk saya Pertanyaan saya disitu Saya belum bertugas di COVID Waduh Bagaimana ya Kalau saya sebagai perawat Yang tertular dengan penyakit ini Yang sangat menakutkan pada saat itu ya Dan tertular ke saya Dan mati Meninggal Jadi di dalam pikiran saya bahwa Meninggal sia-sia Begitu Tetapi kembali saya Di balik ketakutan saya itu Ada kekuatan bahwa Jangan takut Kamu harus terus berjuang Apapun yang terjadi Karena kamu sudah mengertikan diri Sebagai perawat Itu yang menjadi Hal-hal Menjadi ketakutan saya Yang pertama Saya rasakan waktu Pandemi muncul Ini kan banyak masyarakat Bu Agnes, Bu Agus Yang tidak mengetahui ya Situasi-situasi awal pandemi Mungkin cuma mendengar dari Media Tidak mengalami langsung Situasi di rumah sakit Yang saat itu Teman-teman Utamanya perawat Sebagai gantuan terdepan Alami ya Bu Bagaimana kepanikan Kemudian belum ada vaksin Saat itu Situasinya Bagaimana Bu Agnes Bu Agnes mungkin bisa gambarkan Kemudian bisa ceritakan juga Bagaimana saat ditugaskan Di ruangan COVID Ya sebenarnya sih Pasti juga di masyarakat Mengertikan COVID itu adalah Penyakit Sebagian besar Yang ada yang Ada yang mengerti Ada yang tidak Ada yang Itu hanya Politik Politik ya Itu Tapi ada sebagian yang Takut juga Tapi sebenarnya Ketika kita menghadapi Seperti itu kan Pemerintah juga sudah Sudah mengambil Tindakan ya Jadi Kita sudah diselubuti Dengan Dengan Apa Di elektronik Maupun di visual Itu kan Menceritakan Di ruangan itu Turun dari Mobil Pada saat itu Di jalan Tiba-tiba Pijam Dan jatuh Terlepas Begitu ya Minggar Jadi Ya Otomatis Sedikit saya Terlalu Kita panik Seperti yang Di babus bilang Kita meninggal Sia-sia Jadi Kasian Apalagi saya Anak radu Kasian orang tua Seperti itu Cuman Itu tadi Kita sebagai perawat Tidak bisa memilih Apa Apa saja Kita harus Rawat Penyakit apa saja Jadi Kita harus siap Tertulat Kita harus siap Dengan resiko Konsekuensi Apa yang kita harus hadapi Karena kita Memilih Menjadi seorang perawat Nah Di tengah situasi pandemi Kemudian ada Ketakutan Tertulat Matis Sia-sia Seperti itu Kenapa sih Dari awal Tertaruk menjadi perawat Mungkin dari Buaknya seluruh Resikonya besar Yang digambarkan Berhubungan dengan Nyawa sendiri Kemudian Mencoba Kebiasaan Untuk menyelamatkan Nyawa Atau kesehatan Orang lain Sebenarnya Kalau dari saya pribadi Jujur Itu dari Karena mungkin Pertama dari Orang tua Yang Ingin anaknya Jadi Seorang perawat Tapi Sebenarnya Ketika kita Kuliah Kita praktek lagi Di situ Banyak pelajaran Yang Didapatkan Contohnya Misalnya Kita menjadi Lebih Peduli Lagi Sama Sama Pasien Kita Lebih Rasa empati Kita Memahami Apa yang Pasien Alami Seperti itu Jadi Tertariknya Selain Prospek kerjanya Bagus Duga Karena perawat Itu Tidak hanya Mengajarkan Kita sebagai Kalau maksudnya Mengajarkan kita Untuk hanya Merawat Pasien Tapi Lebih kepeduli Kita Jadi kita Dengan hati Dengan kasih Seperti itu Kalau Ibu Agus Sudah 26 tahun Ibu Jadi kalau dari 26 tahun Lalu Kira-kira Ibu Memaknai Kehidupan Kok Tertarik Jadi Perawat Mungkin Saya Pribadi Awalnya Memang Tidak Keperawat Kebetulan Waktu itu Saya Sedikit Cerita Waktu itu Saya Sudah Sekolah Di Parwisata Seperti Bu Agnes Tadi Ada Beberapa Keinginan Saya Sudah Sekolah Kurang lebih Satu Bulan Disitu Jadi Saat itu Ada Terbuka Kebetulan Setelah Marisa Buka Jadi Orang Tua Memanjurkan Bagaimana Kalau Kau Masuk Perawat Demi Menyenangkan Orang Tua Saya Itu Lalu Sambil Kita Digembleng Di Dalam Mulai Tertarik Dan Yang Disitu Memberi Pelajaran Buat Saya Bahwa Ternyata Itu Perawat Pekerjaan Yang Sangat Melihat Kenapa Karena Bentuk Di Dalam Akhirnya Pelan 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 Pelajar Dan Sampai Hari ini Saya Sangat Mencintai Progesi Saya Sebagai Perawat Dan Yang Ketiga Mungkin Karena Saya Lihat Juga Dulu Dulu Itu TV Kan Tidak Ada Kita Tidak Pernah Nonton Jadi Hanya Melihat Sekali Penampilannya Bagus Menarik Hati Jadi Itu Yang Membuat Saya Tertarik Ternyata Perawat Bagus Penampilannya Seperti Kalau Terbang Rapi Dan Cantik Kelihatan Jadi Memahami Implementasi Dari Kasih Kemudian Memahami Kehidupan Manusia Dari Karena Di rumah sakit Ada Proses Kelahiran Sampai Kemudian Meninggal Dunia Seperti itu Bu Agus Ya Itu yang Maksuduan Mungkin Perawat Mengerti Segala Aspek Kehidupan Dari Perhatian Manusia Atau Pasien Pasien Yang Dirawat Nah Profesionalisme Perawat Yang Harus Terus Dijaga Upaya Apa Saja Yang Misalnya Dalam Ibu Agus Kemudian Ibu Agnes Dalam Terus Menjaga Profesionalisme Di profesi Sebagai Perawat Ini Sebenarnya Profesionalisme Itu kita Mungkin Bolehlah Menambah Ilmu Seperti Mengikuti Pelatihan Terus Kita Bisa Lagi Berkomunikasi Dengan Baik Ke Pasien Seperti Itu Jadi Profesionalismenya Ditambahkan Melalui Pelatihan Seperti Itu Ya Di samping Dari Bu Agnes Bahwa Kita Wajib Hukumnya Bahwa Perawat Harus Tetap Berusaha Menambah Ilmu Apalagi Di masa Pandemi Ini Kan Tidak Mungkin Kita Tahu Bahwa Bagaimana Protokol Penanganan Covid Kalau Kita Belajar Nah Karena Covid Menerjam Seluruh Dunia Jadi Mau Tidak Kita Harus Belajar Ya Sekarang Sudah Diseguhi Dengan Media Teknologi Jadi Ya Kita Sudah Gampang Untuk Melihat Oh Bagaimana Penanganan Covid Terutama Di bidang Kekuatannya Itu Kemudian Bagaimana Menambah Skillnya Skillnya Itu Seperti itu Tadi Pelatihan Baik Yang Disiapkan oleh Rumah Sakit Maupun Dari Luarnya Sekarang Saya Saya Lihat Organisasi Kami PTNI Luar Biasa Genjot Untuk Melakukan Berbagai Pelatihan Dari Berbagai Macam Keilmuan Mengenai Sisi Keperawatan Dari Segi Bentuk Bentuk Penata Waksanaan Penyakit Jadi Itu Yang Perlu Kita Tambahkan Dan Yang Pasti Bahwa Walaupun Juga Kalau Kita Punya Ilmu Tidak Ada Nia Tidak Ada Kemauan Itu Sia Sia Jadi Walaupun Sudah Disediakan Pelatihannya Tapi Kalau Tidak Berniap Untuk Alasan Tidak Artinya Dia Anggap Dan Juga Terus Mengaplikasikan Apa yang Kita Ikut Pelatihan Itu Tapi Tetap Kita Aplikasikan Ke Perawatan Jangan Sampai Hanya Disimpan Di Kepala Tidak Ada Implementasi Di Lepangannya Nah Kalau Kita Melihat Di Situasi Pandemi COVID-19 Yang Kurang Lebih Dua Tahun Terakhir Profesionalisme Apa Yang Terbentuk Misalnya Skill-skill Khususus Nih Bu Di Masa Pandemi Yang Mungkin Muncul Karena Situasi Pandemi Ini Kalau Saya Perbadi Dari April 2020 Saya Ditugaskan Bersama Saudara Agnes Di Lelan COVID-19 Ya Skill Yang Kita Harus Punya Yaitu Pertama Kepercayaan Diri Kemudian Yang Kedua Protokol Seperti Bagaimana Memakai APD Dan Harus Patu Disiplin Disitu Tidak Bisa Kita Lupakan Kedisiplina Karena Ada Ada Yang Tidak Menutup Kemungkinan Ada Ada Saja Perawat Yang Acu Misalnya Memulai Tindakan Sebelum Memulai Tindakan Apa Namanya APD Asal Asal Pakai Nah Itu Sudah Ada SPO Yang Disiapkan Dan Bagaimana Kalau Sudah Meng Apa Memakai Alat Alat Bagaimana Menyukkan Terbentuk Kedisiplinan Diri Yang lebih tinggi Lagi Terkait Dengan Penggunaan APD Apalagi Sehat Sebenarnya Karena Virus COVID Ini Tidak Banyak Dia Gampang Sekali Mula Bahkan Ketiga Kita Pakai APD Lengkap Saya Masih tertular Saya Masih ingat Di bulan Juli Saya tertular COVID Tapi Puji Tuhan Sampai Tidak Tidak Apa Ya Tidak Melewati Masa Masa Terbit Seperti itu Jadi Ya Puji Tuhan Kita Bisa Melewati Masa-masa Ini Dan Skill-skillnya Juga Itu Sebenarnya Kita Lebih Banyak Tahu Tentang Bagaimana Merawat Pasien COVID Terbit Dari 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 Kita Belajar Cara Bagaimana Merawat Perjalanan Dengan Kasus Berat Berat Itu Kasus ICU Misalnya Karena Kita Di mana Saya Tidak Pernah Berkuali ICU Tapi Karena Perjalanan Ini Semua Perawatan Itu Tertuju Sama COVID Satu Tempat Saja Jadi Kita Harus Betul-betul Lebih Extra Ekstra Apa Ekstra Harus Lebih Belajar Lagi Belajar Lagi Skill Skill Jadi Berarti COVID Ini Selain Mengajarkan Kita Untuk Pertama Disiplin Kedua Meningkatkan Ilmu Secara Autolidak Dengan Mempelajari Kasus Kasus Yang Ditemukan Ini Kan Berarti Ada Hikmah Di Masa Pandemi COVID-19 Berarti Perawat Perawat Ini Semakin Terus Meningkatkan Skill Kemudian Profesionalisme Keberanian Tentu saja Apakah Ada cerita-cerita Perawat-perawat Yang Menolak Untuk Terjun Ke Perawatan COVID-19 Atau Seperti apa Saya rasa Kalau soal Menolak Mungkin Di dalam Lungkungan Stella Maris Sebenarnya Tidak ada Yang Menolak Karena Kita Ditubaskan Itu Perdua Jadi Semua Mendapatkan Giliran Semua Berani Semua 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 Profesionalisme Dan Dedikasi Begitu Tinggi Untuk Terus Merawat Pasien Baik COVID-19 Bukan Tugas Perawat Jadi Tidak Boleh Menolak Pasien Penyakit Apapun Itu Mau Menular Mau Tidak Kita Tetap Maju Mantap Dua Jempol Untuk Para Perawat Rumah Sakit Stella Maris Nah Ini Kan Kita Sudah Berbicara Tentang Skill Kemudian Kalau Kita Berbicara Tentang Kebahagiaan Apa Yang Ibu Agus Ataupun Ibu Agnes Terasakan Dengan Memilih Atau Sudah Berkecimpung 26 Tahun 6 Tahun Sebagai Perawat Ibu Agnes Lu Atau Ibu Agus Terus Ya Mungkin Kalau Saya Walaupun Bukan Diri Perawatan Covid Perawatan Non Covid Saja Itu Memiliki Kebahagiaan Tersendiri Yang Pertama Misalnya Kita Tangani Ini Ini Juga Walaupun Di Luar Covid Apalagi Di Ruang Covid Apalagi Yang Pasir Yang Sangat Kritis Masuk Kondisi Yang Istilahnya Bahwa Dia Sudah Pasien Ini Merasakan Bernafas Di bawah Dengan Kubur Artinya Bagaimana Menkerja makan Itu Seperti Ini Dia Bernafas Tetapi Seakan-akan Dia Sudah Hidup Jadi Yang Kebahagiaan Tersendiri Itu Saat Kita Layani Dan Ulang Dengan Sembuh Dan Ada Banyak Sekali Di Setelah Maris Terima Kasih Dukungan Bahkan Dari Para medis Yang Luar Biasa Berusaha Untuk Pasien-pasien Yang Kami Layani Yang Mengalami Seperti Itu Kebahagiaan Yang Tidak Bisa Kami Gambarkan Lalu Yang Kedua Kebahagiaan Yang Tidak Bisa Kami Lupakan Teman-teman Yang Solit Dengan Kami Mampu Bekerja Tim Bisa Bekerja Sama Dengan Kami Bahkan Dari Teman-teman Teman Sejawat Paramedis Yang Luar Biasa Mendukung Bagaimana Upaya Daya Untuk Menimbulkan Pasien Jadi Kebahagiaan Tersendiri Bagi Para Perawat Kalau Pasien-pasien Yang Dirawat Pulih Seperti itu Bagusnya Boleh pulang Dalam Keadaan Sehat Ibu Agnes Mungkin Kebahagiaan Apa yang Dirasakan Selama Bertugas Agnes Bagi Perawat Sebenarnya Sama Ketika Kita Melihat Pasien Pulang Sembuh Lalu Mengucapkan Terima Dan Ketika Kita Melakukan Pekerjaan Itu Menurut saya Itu Pekerjaan Yang Menurut Jadi Bahagian Sampai Saat Ini Saya Masih Ingin Menjadi Perawat Betul Sekali Karena Kalau Pasiennya Sembuh Bukan Pasien Yang Bersuka Cita Keluarganya Lebih Lebih Lagi Yang Mendukung Pemulihan Dari Pasien Tersebut Jadi Perawat Bertugas Banyak Orang Yang Bahagia Ceritanya Ini Tadi Kebahagiaannya Kalau Dari Sisi Sebaliknya Dukanya Kalau Suka Pasti Ada Dukanya Sebagai Perawat Memilih Profesi Ini Yang Pasti Saya Bahas Tentang Meminai Di Ruan Covid Ya Pada Saman Varian Yang Delta Punya Itu Luar Biasa Apa yang Luar Biasa Disitu Banyak Korban Jadi Yang Menjadi Dukanya Saat Pasien Datang Dari IGD Dengan Kondisi Agak Bagus Tiba 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 Belum Melakukan Perawatan Yang Sudah Masuk Ke Ruangan Perawatan Dan Belum Melakukan Perawatan Yang Maksimal Tiba Tiba Dinyatakan Bang Dia Dalam Kondisi Sangat Kritis Dan Si Si Dimana Ya Dibalik Papan Barangkali Artinya Meninggal Kasian Luar Biasa Itu Ya Apalagi Kalau Dia Masih Karena Perawatnya Tidak Melakukan Pemsi Karena Memang Perjalanan Penyakitnya Begitu Singkat Ya Perjalanannya Begitu Singkat Dan Yang Menjadi Kenapa Namanya Kesedihan Karena Kadang Yang Datang Itu Masih Muda Dan Tiba-tiba Kondisi Sangat Kritis Waduh Itu Yang Menjadi Hal Yang Sangat Tidak Membahagiaan Bagi Kami Karena Kadang Kami Ngomong Sendiri Antara Teman-teman Sejawat Bahwa Kasiannya Masih Muda Sekali Belum Dilayani Dengan Maksimal Tiba-tiba Meninggal Ini Satu hal Yang Menarik Kalau saya Di posisinya Ibu Agus Mungkin Berhari-hari Kalau ada Kesedihan Seperti itu Saya Mungkin Tidak Bisa Tidur Kalau Menjaga Kesehatan Mental Di balik Kesedihan Kesedihan Yang Terjadi Selama Menjalani Profesi Ini Bagaimana Bu Agus Ini Pasti Berpengaruh Kita Memikirkan Terus Saya Belum Mengupayakan Ini Pasien Sudah Meninggal Seperti Apa Bu Yang Pasti Pertama Dari Sisi Kami Sendiri Dulu Menyiapkan Mental Yang Pertama Itu Pertama Harus Percaya Diri Dan Memelihara Kesehatan Jiwa Bagaimana Caranya Banyak Berus Yukur Artinya Apapun Yang Menimpa Kita Tetap Tetap Berus Yukur Pasti Tuhan Masih Jalan Kalau Kita Berdoa Dan Berusaha Bukan Berarti Karena Kita Sakit Kita Diam Diam Di Rumah Tiga Artinya Secara Keseluruhan Menghimbau Untuk Masyarakat Pada Umumnya Kalau Merasakan Hal-hal Yang Mengganggu Fisik Kita Menengka Bagusnya Kita Cepat Menjauh Pertolongan Ket Tingkat Pelayanan Pelayanan Kesehatan Terdekat Karena Tadi Seperti Bu Sampaikan Kasus Covid Ini Bukan Hanya Menyerang Orang Tua Kemudian Komorbid Saja Tapi Ada Anak 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 Muda Pun Ya Usia Muda Dan Sekarang Pelayan Omikron Ini Banyak Yang Menyerang Anak 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 Itu Mungkin Saja Karena Ya Sedang Pemerintah Sudah berusaha Bagaimana Caranya Untuk Supaya Tidak Sampai Luas Tidak Terseram Lebih Banyak Orang Masyarakat Jadi Gempar Untuk Memerakan Vaksin Kalau Ibu Agnes Bukannya Ibu Yang Mungkin Selama Berprofesi Sebagai Perawat 6 Tahun Apalagi Di situasi Pandemi COVID Banyak Keluarga Yang Tidak Menerima Banyak Keluarga Yang Masih Belum Memahami Tentang COVID Jadi Kita Di sebuah Masa Kita Lalu Apa ya Kita Dijanggai Sama Perumunan Yang Mambil Jenasah Padahal Sebenarnya Dalam Protokol COVID Itu Sudah Ada Satu Yang Murus Jadi Mereka Itu Bilang Kita Itu Menahan Jenasah Selamanya Itu Kita Melakukan Itu Bukan Bukan Kita Tapi Sebenarnya Kita Menjalankan Sesuai Pemerintah Protokol Pemerintah Jadi Itu Sudah Biasa Sudah Tidak Kami Alami Itu Dari Tahun 2020 Sampai Sekarang Jadi Mau Itu Masih ada Masyarakat yang Belum Masyarakat yang Masih kurang Mungkin Seperti itu Terkait dengan Bagaimana Protokol penanganan Jenasa COVID-19 Dan Lain-lain Mungkin Sedikit Tambah Selamat Dari saya Bu Ketik Apa Yang menjadi Kesedihan Juga Buat kami Perawat Tetapi Itu Zaman Jadi Ambil Hati Untuk Teman-teman Perawat Kadang Juga Itu Dari hati Kami Yang Dalam Kadang Sudah Maksimal Memberi Pelayanan Namun Masih ada Sebagian Masyarakat Yang Apa Namanya Itu Bukan Komplensi Tidak Menerima Kami Sudah Bisa Maksimal Memberi Penjelasan Namun Kembali Yang Awal Saya Menjelaskan Bahwa Manusia Itu Kita Harus Lihat Dari Sisi Kehidupan Memiliki Banyak Aspek Seperti Dari Psikologis Mungkin Saja Ada Hal Yang Lain Yang Dia Bisa Yang Tidak Terpenuhi Akhirnya Afriknya Kesana Jadi Kita Harus Sebagai Perawat Harus Muncul Di hati Kami Lu 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 Biasa Ini Bapak Ibu Atau Bapak Kami Sudah Melayani Maksimal Pagi Maki Maki Bahkan Dipukulkan Mida Kesian Begitu Tetapi Kembali Selalu Memberi Kekuangan Kepada Kami Kamu Sekarang Perawat Harus Mungkin Saja Dia Begitu Respon Dirinya Karena Ada Sesuatu Di lain Kebutuhan Lainnya Yang Tak Terpenuhi Jadi Perawat Selain Memahami Kondisi Pasien Juga Berupaya Untuk Memahami Kemudian Memberikan Penjelasan Kepada Pihak Keluarga Yang Mungkin Dalam Dalam Situasi Seperti Itu Juga Panik Kemudian Belum Persiapkan Diri Sehingga Tidak Terima Dengan Situasi Terjadi Jadi Luar biasa Peran Dari Para Perawat Bukan Hanya Ke Pasien Ke Pihak Keluarga Pun Harus Seoptimal Mungkin Memberikan Pelayanan Maupun Penjelasan Nah Di saat Awal COVID-19 Melanda Indonesia Seperti tadi Kita sudah Bicarakan Di Bagaimana Mempersiapkan Mental Di awal Masalah Tersebut Ibu Agnes Mungkin Kalau Saya sih Berpikir Positif Karena Intinya Saya Intinya Kembali Menjadi Perawat Itu Tidak Boleh Memilih Apa-apa Yang harus Saya Rawat Benyakit Apa Jadi Berpikir Positif Terserah Tertular Itu Resiko Yang harus Saya Ambil Menjadi Perawat Di awal Masalah Itu Kita Kebanyakan Di WFH Tiba-tiba Dipumpulkan Rapat Situasinya Semakin Genting Karena Ada Beberapa Kasus Covid Yang Kita Temukan Belum Ada APD Masyarakat Tidak Tahu Kondisi Di rumah Sakit Yang Seperti Itu Bagus Ya Jadi Mungkin Boleh Diceritakan Ibu Ya Pasti Seperti Itu Tadi Bu Agnes Jelaskan Bahwa Percaya Diri Dan Terima Kasih Sebelumnya Saya Mengucapkan Untuk Rumah Sakit Yang Sudah Sangat Memfasilitasi Kami Sebagai Perawat Yang Ditunjuk Langsung Kami Diberi Peminapan Gratis Lagi Bahkan Disuguhi Dengan Apa Namanya Makanan Bergisi Terus Kami Memanfaatkan Waktu Yang Ada Di Garantina Di Atas Di Yang Apa Namanya Kami Namakan Butter Bintang Empat Jadi Kami Lakukan Apa Yang Kami Persiapkan Supaya Meminimalkan Tidak Terpular Secara Khusus Untuk Saya Sendiri Dan Kalau Waktu Itu Saya Mengajak Teman Pertama Saya Mengajak Teman Kalau Sudah Jam 7 Itu Sebelum Kami Makan Sarapan Kami Olahraga Dulu Karena Jam 7 Kami Sudah Masuk Kerja Masuk Turun Di Bagian Peralatan Jadi Kami Mempersiap Kendiri Sebelumnya Kami Olahraga Dulu Setelah Kami Biasa Doa Masing-masing Di Kamar Nah Sebelumnya Kami Terjun Kami Olahraga Dulu Sedikit Itu Kemudian Ya Itu Yang Saya Dulu Bahwa Rumah Sakit Sungguh Luar Biasa Menyiapkan Kami Memfasilitasi Kami Terima Kasih Untuk Setelah Maris Secara Khususus Ya Puji Tuhan Sampai Hari Ini Bukan Berarti Saya Tidak Terjun Ke Bagian Ruangan Perawatan Covid Kan Teman-teman Saya Percaya Sebagai Penanggung Jawab Tetapi Saya Juga Melihat Kadang Terjun Melihat Apakah Penuhannya Pasien Dan Sarana-sarana Yang Perlu Dibutuhkan Untuk Teman-teman Bilih Lingkungan Perawatan Itu Yang Saya Berusaha Untuk Membantu Mereka Dan Sampai Hari Ini Masih Mudah-mudahan Selanjutnya Masih Ngeretik Artinya Tidak Tertulah Mungkin Ada dalam Bilih Tetapi Dia Sudah Teman Dengan Saya Oh Itu Teman Saya Karena Mungkin Vaksinasi Juga Kita Mengucap Syukur Selain Pendukungan Pemerintah Melalui Program Vaksinasi Juga Dukungan Dari Manajemen Rumah Sakit Yang Terus Memperhatikan Kebutuhan Dari Para Nakes Apalagi Sampai Kita Diri Dukungan Boster Sampai Boster Nah Memaknai Pandemi Covid-19 Tadi Tetap Survive Untuk Membantu Tugas Dan Profesionalisme Menjadi Perawat Maksud Saya Tidak Sedikit Jumlah Tenaga Medis Baik Perawat Maupun Dokter Yang Menjadi Korban Di Tengah Situasi Pandemi Covid-19 Di Indonesia Yang Kurang Lebih Dua Tahun Tips Tips Dari Bu Agnes Mengetahui Supaya Kita Bisa Meminimalkan Untuk Tidak Terpulang Kemudian Itu Harus Betul-betul Percaya Diri Dalam Hal Maju Bersama Tidak Usah Takut Bahwa Saya Nanti Terpulang Itu Urusan Tuhan Dan Kalau Kita Patu Dengan Protokol Yang Ada Saya Kira Mungkin Minimal Untuk Kita Terpulang Kalau Dari Bu Agnes Intinya Dari Ibu Agnes Juga Betul Ya Jadi Intinya Kita Prokes Karena Kita Kan Juga Mau Dari Perawatnya Mau Dari Masyarakat Intinya Harus Mematuhi Prokes Memakai Masker Menyak Bajaran Terus Berpikir Positif Tidak Perlu Takut Intinya Bersawait Dengan Covid Dalam Artian Seperti Itu Selama Dengan Covid Mematih Di Aturan Covid Nah Kan Rumah Sake Setelah Maris Ini Bu Agus Bognes Memiliki Slogan Bila Pasien Itu Saya Memaknai Slogan Tersebut Dalam Covid Sebagai Perawat Ibu Agnes Seperti Apa Kalau Saya Slogan Selalu Kita Pakai Di Briefing Di Pasien Saya Dimana Kita Sebagai Perawat Menempatkan Diri Menempatkan Diri Bahwa Bagaimana Kalau Saya Menjadi Pasien Seperti Itu Jadi Disitulah Muncul Slogan Moto Rumah Sakit Servire Incaritate Melayani Dengan Cinta Pasien Jadi Betul-betul Kita Melayani Dengan Kasih Ke Pasien Seperti Itu Jadi Kita Ketika Kita Merawat Pasien Dengan Menempatkan Diri Kita Sebagai Pasien Disitu Akan Timbul Pemikiran Oh Ini Saya Jadi Saya Akan Melakukan Yang Terbaik Untuk Pasien Ibu Agus Seperti Itu Yang Dikatakan Agnes Bahwa Manusiawi Sekali Itu Manusia Membutuhkan Pelayanan Yang Terbaik Untuk Dirinya Nah Saya Kira Juga Rumah Sakit Setelah Maris Bukan Cuman Setelah Maris Hanya Memakai Slogan Seperti Itu Ada Beberapa Yang Saya Baca Di Jurnal Dan Apa Namanya Saya Kira Juga BPJS Itu Itu Slogan Yang Mungkin BPJS Menempatkan Untuk Semua Rumah Sakit Yang Bekerja Sama Dengan BPJS Itu Ada Slogan Bahwa Bila Pasien Itu Saya Nah Disitu Menempatkan Bahwa Seperti Yang Dikatakan Bu Agnes Manusia Itu Membutuhkan Pelayanan Yang Lebih Nah Saat Kita Menempatkan Diri Sebagai Pasien Disitu Kita Berusaha Bagaimana Memberi Pelayanan Yang Terbaik Misalnya Kita Sebagai Orang Sudah Ada SPO Tetapi Kalau Dibahasakan SPO Sudah Selesai Selesai Dan Itu Tidak Berwarna Jadi Kalau Misalnya Kita Dipandu Dengan SPO Bukan Berarti Salah Itu Wajib Adanya Namun Adalah Hal Yang Kita Mesti Menambah Disitu Dari Pelayanan Kita Misalnya Dia Dalam Kesendirian Bagaimana Saya Sebagai Perawat Untuk Berusaha Membawa Suatu Dan Bercanda Bersama Itu Keluarga Jadi Berusaha Menempatkan Diri Di Posisi Pasien Dan Memahami Situasinya Begitu Jadi Kalau Pasiennya Tidak Punya Keluarga Para Perawat Berusaha Untuk Menjadi Keluarga Dari Si Pasien Yang Sedang Dirawat Nah Ini Kalau Kita Bahas Terkait Dengan Terjun Ke Perawatan COVID-19 Bagaimana Respon Keluarga Awalnya Saat Mungkin Apalagi Anak Rantau Dikasi Anak Bagaimana Respon Perawat Mapa Saya Mau Di Perawat COVID-19 Bagaimana Respon Dari Luarga Bagaimana Paling Panik Karena Orang Tua Selalu Nonton Berita Selalu Pasti Apa Yang Diberitakan Itu Jadi Mereka Percaya Dengan Hal-hal Itu Apalagi Dulu Jadi Ketika Saya Telepon Kasih Tahu Mereka Ya Udah Jadi Pro COVID-19 Kenapa Begini Begini Seperti Seperti Di media Tapi ya Sudah Saya Cuman Kasih Tahu Saja Itu tugas Saya Tidak Bisa Memilih Pekerjaan Saya Jadi Mau Saya Tertular Itu Sudah Jadi Resiko Itu Kembali Lagi Kembali Lagi Ke diri Jadi Keluarga Akhirnya Juga Setujulah Seperti Itu Jadi Di tengah Situasi Pandemi Ini Mungkin Banyak Sahabat Sehat Yang Belum Tahu Bahwa Ada Pergumulan Tersendiri Bukan Hanya Mempersiapkan Diri Mempersiapkan Keluarga Dari Teman-teman Perawat Ini Perlu Dilakukan Karena Belum Tentu Perawat Bisa Terima Tapi Keluarga Keluarganya Seperti Itu Kalau Ibu Agus Bagaimana Ceritanya Bu Ini Artinya Saya Sudah Bekeluarga Dan Pasti Orang Mertanya Kenapa Dia Bisa Jadi Perawat Covid Bisa Juga Garantina Garantina Artinya Bisa Dengan Keluarga Nah Karena Tadi Dari Awal Saya Sudah Bilang Bahwa Sebenarnya Pertama-tama Kemauan Orang Tuan Jadi Saat Saya Menyampaikan Terutama Anak Jadi Anak Bertanya Pertama Kenapa Mama Misa Sama Siapa Saya Di Rumah Gitu Tetapi Dengan Pemahaman Komunikasi Dengan Orang Tua Saudara Untuk Untuk Menemani Keluarga Dan Kebetulan Yang Lain Dan Sekarang Sudah Ada Media Jadi Kalau Misalnya Setelah Lepas Dinas Video call Video Sudah Ada Media Jadi Sudah Menjadi Serana Juga Buat Kami Perawat Covid Untuk Bisa Komunikasi Dengan Keluarga Jadi Sebagai Oke Ini Ada Pertanyaan Dari Sahabat Sehat Melalui Media Facebook Atas Nama Bapak Abdul Ardizarun Semangat Terus Untuk Melayani Pasien Sehat Selalu Untuk Para Dokter Dan Juga Perawat Sukses Terus Semoga Kedepannya Pelayanan Terus Ditingkatkan Dan Masukannya Bisa Diterima Terima Kasih Kepada Pak Abdul Atas Masukannya Dukungan Kepada Para Perawat Nah Kita Kembali Lagi Kepertanyaan Selanjutnya Kalau Melihat Tadi Suka Duka Kemudian Kalau Yang Paling Berkesan Apakah Ada Satu Momen Tertentu Yang Selalu Teringat Selama Menjalani Profesi Sebagai Perawat Yang Paling Berkesan Itu Tadi Bahwa Kalau Perawatan Yang Biasa Yang Sebelum Sebelumnya Kami Jalan Secara Khusus Untuk Saya Sebagai Perawat Biasa Kalau Dibilang Sakit Misalnya Demang Berdara Masuk Pulang Sembuh Itu Biasa Sekali Nah Sekarang Karena Covid Yang Betul Betul Suasana Pandemi Seluruh Dunia Dilanda Dan Itu Ada Betul Betul Yang Kritis Masuk Itu Yang Sangat Buah Kesan Sampai Saat Ini Dan Saya Bisa Terjun Disitu Terjadi Pelayan Banyak Melihat Berarti Keajaiban Keajaiban Yang Yang Khusus Tuhan Yang Kedua Sering Saya berpikir Bahwa Ternyata Sekarang Kan Ada Beberapa Rumah Sakit Yang Menyiapkan Robot Untuk Khusus Untuk Perawatan Misalnya Kalau Waktunya Makan Robot Yang Fasilitasi Robot Untuk Bawa Makanannya Nah Perawat Disitu Selagi Manusia Membutuhkan Relasi Antara Sesamanya Saya kira Tidak Bisa Dihilangkan Fungsi Sebagai Perawat Itu Yang Menjadi Kekuatan Saya Saat Ini Kebahagiaan Saya Saat Ini Sebagai Perawat Bahwa Saya Tidak Metakut Dengan Profesi Saya Sebagai Perawat Walaupun Di Luar Sana Ada Ini Suguhan Teknologi Seperti Itu Tetapi Selagi Manusia Membutuhkan Relasi Seselurnya Sentuhan Touch Supaya Itu Membawa Kebahagiaan Tak Sendiri Jadi Tetap Ingin Terjun Begitu Menyentuh Langsung Para Pasien Walaupun Tidak Dipungkiri Bahwa Memang Perkembangan Teknologi Ini Cukup Membantu Tetapi Relasi Antara Sesama Manusia Pasti Itu Juga Berpengaruh Untuk Kesembuhan Pasien Ibu Agnes Kalau Saya Pengalaman Yang Berkesan Selama Menjadi Perawat COVID Ketika Melihat Teman Saya Sendiri Teman Sejawat Saya Sendiri Sembuh Dari COVID Karena Kita Ini Sama-sama Di Karantina Tapi Dia Terpapar Dan Melewati Masa-masa Kritis Jadi Itu Yang Buat Sikis Kita Terganggu Apalagi Nangis Takut Tertular Seperti Dia Juga Bersama-sama Dengan Agnes Teman Agnes Waktu Itu Ada Teman Yang Luar Biasa Masuk Itu Sama Kritis Sakan Saya Diutus Juga Sama-sama Kami Terdiri Melihat Dan Berdoa Saya Sudah Tidak Bisa Mengungkapkan Kata-kata Doan Pas Saya Jampai Berpegang Bimajer Bagaimana Saya Harus Mengungkapkan Kata-kata Melihat Teman Kita Yang Luar Biasa Saat Itu Apa Namanya Bih Bahasa Benisnya Sianosis Luar Biasa Dan Pada Saat Sembuk Dari Covid Puji Tuhan Itu Sangat Bahagia Bahagia Sekali Melihat Kita Ketemu Itu Pengalahan Yang Paling Ketetan Banyak Sahabat Saya Belum Tahu Jadi Karena Di Karantina Teman-teman Kita Ini Yang Memerawat Pasien Covid-19 Berpisah Dari Keluarganya Kemudian Dijadisatukan Dengan Perawat-perawat Yang Sama Di Perawatan Covid-19 Dan Ada Yang Terbapar Itu Sambil Kesedihan Sendiri Karena Ternyata Ada Cerita Mengalami Harus Kritis Dimana Saturasi 60 Dimana Berusaha Bernafas Tidak Bisa Baring Hanya Baring Gak nyaman Bagi dia Dengan Berbagai teknik Kita Buka Bagaimana Tetapi Sampai Diutus Untuk Memberkuatan Kebetulan Saya Berdoa Dan Saya Berdoa Tetapi Saya Saat Saya Berdoa Disitu Sudah Tidak Kadang Lama Mengungkapkan Kata-kata Doa Karena Dalam Hati Saya Kasian Aduh Saya Masih Berdoa Menjadi Perawat Covid-19 Karena Saya Seperti Ini Bagaimana Tetapi Itu Kembali Doa Yang Adara Keselatan Jadi Harus Ada Solidaritas Merasa Sepenanggungan Senasib Sepenanggungan Dan Banyak Pesertani Sahabat Sehat Yang Ingin Pertanya Ada Novi Pagiu Saya Ingin Pertanya Bagaimana Sikap Dan Peran Perawat Dalam Menghadapi Keluarga Pasien Yang Belum Menerima Kalau Salah Satu Anggota Keluarganya Sakit Dalam Keadaan Covid-19 Apalagi Meninggal 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 bersama keluarga dan yang pasti bahwa kita mesti menjadi memberi edukasi bahwa protokol yang disiapkan oleh pemerintah saat ini bila ada keluarga yang meninggal kita jelaskan seperti itu dan paling tidak kita memfasilitasi keluarga misalnya rumah sakit juga memberi kita fasilitas misalnya keluarga juga tidak mau sekali menerima ya kita terkenalkan juga apa misalnya yang katolik pastor imam atau yang Islam kita panggilkan Ustaz untuk mendoakan memberi peneguhan dan itu terjadi bagaimana rumah sakit memfasilitasi itu disiapkan apg untuk muka agama begitu ya berarti ada upaya untuk counseling dari tokoh-tokoh agama kepada keluarga maupun pasien sendiri dan yang pasti juga kita tidak bisa jamin bahwa walaupun kita sudah edukasi memberi pengertian keluarga itu kita tidak mungkin juga menghalor dari keluarga lain yang mungkin sama sekali tidak menerima nah itu kan rumah sakit juga rumah sakit juga kita bekerjasama dengan keamanan untuk mendukung kita dalam hal ini terbebas dari itu ancaman-ancaman terima kasih kepada Ibu Novi pagi jadi di rumah sakit setiap malis secara khusus kami menarapkan kalau seperti yang tadi ibu aku sampaikan ada pemuka-pemuka agama yang juga diturunkan dengan menggunakan APD lengkap sesuai protokol untuk memberikan counseling gitu atau kekuatan dalam menghadapi situasi misalnya pasien yang meninggal atau kritis seperti yang dan kalau juga ada keluarga yang belum menerima dan mau melihat langsung misalnya dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan mau melihat kita langsung apa boleh buat kami harus memberi edukasi bahwa itu mesti pakai APD dan kalau memungkinkan kami akan membeli APD kalau metak-kati hanya satu orang saja yang siap nah waktu itu kan APD sangat-sangat langkah ya iya jadi kita memberi APD untuk satu orang saja yang betul-betul melihat jenazah misalnya orangnya orang tuanya tahu ini ada dari Hendra Hendra Ovid Hendra apa kabar ya Hendra menyampaikan terima kasih perawat rumah sakit setiap malam secara khusus perawat COVID telah menjadi garda terdepan yang profesional selama pandemi ini Jesus bless you terima kasih dokter Ipan untuk pengobatan dan kami sebagai perawat menurut saya terima kasih terima kasih dokter Ipan untuk pengobatan dan kami sebagai perawat penduduk dalam hal perawatannya saudara Hendra ini luar biasa mengalami wujib satu kali ya kita terus berharap saudara Hendra bisa tetap sehat ya gimana pun berada saat ini Oke ada Rosmiati sehat selalu untuk perawat rumah sakit Stella Maris terima kasih Ibu Rosmiati sehat selalu juga untuk Ibu Rosmiati ada Fandi Carta Stelecao semoga para dokter perawat dan seluruh tim rumah sakit Stella Maris sehat selalu amin amin yang sama juga kami sampaikan kepada salam sehat untuk semua iya nah kita lanjut lagi nih ini kan perawat sebagai tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan secara profesional dan harus melihat dan tadi Ibu Agus sudah bilang dari awal sampai akhir seluruh proses kehidupan Ibu Agus melihat hal ini seperti apa jadi di dalam asuhan keperawatan itu ada prinsip prinsip asuhan keperawatan itu perawat tidak boleh melupakan saya sebagai perawat dan teman-teman organisasi juga tidak bisa semua tidak bisa melupakan hal itu ada saya kira teman-teman perawat sudah tahu semua bahwa ada delapan ya itu prinsip etika prinsip etik keperawatan itu tidak boleh dilupakan saat kita melawat nah yang pertama mungkin dari segi otonomi ada kan otonomi beneficial non-maneficient veracity fidelity apa lagi itu ya confidential itu menjaga kehasilan pasien justice itu keadilan jadi tidak boleh membedakan-bedakan sama pasien yang lain misalnya dia uang kaya dia memberi saya sesuatu jadi saya harus lebih lebih memberi pelayanan kepada tidak boleh uji 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 nah itu yang ditanamkan di kita kebetulan itu sebuah integritas dari rumah sakit kita nah tentang fidelity itu kita tidak boleh mengingkar jadi kalau misalnya contoh kecil misalnya kita ada panggilan dari keluarga misalnya oh info saya habis nah perawatnya masuk ke dalam karena ada beberapa kendala jadi perawatnya mengambil nah karena ada hal-hal lain yang dia harus dilakukan jadi si pasien ini dilupakan nanti beberapa jam kemudian atau beberapa menit kemudian baru kita kembali jadi itu tidak boleh jadi artinya kita harus depati janji kita misalnya saat kita mau ganti infusnya oh iya ibu iya minta maaf kami akan ganti kemudian saya akan datang nah dengan janji kita itu kita tidak boleh harus di depati ya harus di depati lalu kalau otonomi itu misalnya kita tidak boleh lupakan bahwa segala sesuatu pasien sendiri punya hak jadi kalau dia mau dilakukan tindakan dia berhak memilih apakah dia siap atau tidak tidak boleh perawat melupakan itu nah itu dia keilmuan kita tidak boleh tidak ada dalam hal itu misalnya hal-hal tindakan-tindakan keperawatan dia harus perawat tahu untuk memberi edukasi nah itu non-manofisien artinya dia berusaha memberi edukasi misalnya pasang hukus apa dampaknya kegunaannya apa tujuannya apa itu sebenarnya dia harus tahu dan membuat penjelasan kepada keluarga dan pasiennya sendiri nah ini kita sudah hampir sampai di penghujung acara ibu Agnes tadi pagi-pagi datang saya gugup padahal seiring waktu bisa berjalan dengan sangat baik menceritakan pengalaman yang luar biasa sebagai perawat COVID-19 begitu pula dengan ibu Agus nah ini kan ada banyak yang menonton ada juga mungkin mahasiswa dari sekolah pemperawatan closing statement harapan dan himbawan dari ibu Agnes mungkin untuk adik-adik yang saat ini menempuh pendidikan sebagai perawat dan masyarakat secara umum menghadapi pandemi COVID-19 untuk adik-adik yang saat ini menempuh pendidikan di dunia keperawatan tetap semangat belajarnya dan saya harap semoga nanti jika kalian lulus kalian bisa mengaplikasikan yang kalian di dunia rumah sakit dan sama tahu bisa juga jadi dosen semangat tetap semangat tetap jaga kesehatan tetap prokes ibu Agus ya itu yang saya tambahkan dari saudara Agnes bahwa kan kalau sudah disembah jadi perawat sudah memilih diri untuk menjadi perawat itu yang pertama tidak boleh takut apapun yang terjadi yang penting kita tahu bahwa senjata kita apa nah karena dalam kondisi pandemi COVID-19 senjata kita adalah apa namanya prokes jadi Harstau Medan tadi ibu Agus sudah berperan melawan apa nih kemudian siapkan senjatanya prokes apalagi ibu Agus kemudian jangan lupa teman-teman terutama adik-adik perawat yang sementara studi mungkin atau yang sementara mencari pekerjaan pekerjaan kita jangan takut karena minta maaf ya bu Peti masih ada sebagian masyarakat yang menganggap perawat memandang sebelah mata nah minta maaf sebelumnya jangan takut jangan ragu mari kita sama-sama sebagai satu organisasi perawat kita pekerjaan apa pekerjaan kita mulia apapun mereka mengatakan masyarakat sebagian apa menyampingkan tugas kita jangan takut mulia adanya dihadapan Tuhan itu itu yang perlu kita jadi mindset kita diubah untuk tahu bahwa tugas kita mulia itu kemudian keilmuan yang sudah didapat di medan perjuangan di medan kuliah jangan disimpan seperti tadi tidak boleh disimpan di otak tetapi diaplikasikan dan bukan saja karena semakin ke depan semakin berkembang tentang berbagai bidang terutama bidang keperawatan semakin berkembang jadi kita tetap melatih diri menikuti pelatihan sesuai dengan kompetensi yang kita minati misalnya dia suka di perawatan itu dia harus banyak memperdalam ketampilannya dengan mengikuti pelatihan baik di luar maupun di dalam lingkungan kita sendiri misalnya kita di umur sakit gini lalu apa namanya paradigmanya juga kita mesti ubah ya jadi bukan cuma orang sakit yang kita layani tetapi orang sehat nah bagaimana kalau kita melayani orang sehat jadi fungsi kita sebagai pradis itu mengedukasi bagaimana meningkatkan kesehatan iya jadi bukan hanya berperan untuk orang yang sedang sakit juga berperan untuk orang yang sehat iya iya bagaimana memberikan promosi kesehatan begitu bu iya betul oke luar biasa cari ini kan juga HUD PPNI ke 48 singkat saja Ibu Agus harapan Ibu Agus untuk PPNI yang jelas secara khusus dulu ya HUD untuk PPNI yang ke 48 maju terus organisasi PPNI sukses selalu semakin berkembang semoga kedepannya semakin diakui oleh semua lapisan masyarakat terus saya kira juga untuk kami perawat tetap mengembangkan dengan ikhlas tugas kami dan itu yang selanjutnya tetap memperdalam ilmu terima kasih ibu Agus harapan dan ucapan mungkin untuk PPNI selamat hari perawat nasional Indonesia yang ke 48 semakin biaya PPNI semakin semakin tangguh lagi perawat-perawat Indonesia dalam menghadapi pandemi ini amin dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Agustina Luloposa AMK dan Ibu Agnes Alpriyani Eskepnes yang sudah menjadi narasumber pada bincang sehat kita hari ini dan demikian program bincang sehat bersama Bema Sakit Setelah Maris Makassar hari ini 17 Maret 2022 memperingati Hari Perawat Nasional kami bersama-sama tips untuk PPNI ya jadi tips untuk semua keluarga masyarakat jangan takut untuk divaksin jangan takut divaksin pokoknya lakukan screening dan lakukan vaksin itu yang kedua kenapa dilakukan vaksin paling tidak bukan berarti kita bebas apa namanya tidak tertular tetapi paling tidak kalau kita terpapar penanganannya cepat dan penyembuhannya juga cepat lalu kalau misalnya dia ada kok yang bersambutan ada kemobit kalau terpapar cepat penanganan cepat juga jangan nungg ya katanya menunda dan pasti dilayani sekarang pemerintah terima kasih untuk pemerintahan kita yang saat ini menggelaruh di berbagai apa organisasi untuk melanjutkan bagaimana untuk membentengi kita tentang Covid-19 ini virus Covid untuk meminimalkan kita terhindar untuk vaksinasi jadi jangan jangan lupa vaksin oke terima kasih Ibu Agus demikian perjumpaan kita hari ini kami berterima kasih kepada seluruh perawat di Indonesia atas dedikasi keberanian profesionalisme untuk merawat kesehatan masyarakat Indonesia tetap sehat tetap semangat perawat bersama rakyat menuju bangsa sehat bebas Covid-19 sebelumnya jangan lupa menyaksikan program Bincang Sehat bersama media partner Radio Kristi 828 AM Sabtu 19 Maret 2022 Lusa dengan tema tips sukses mengasihi di masa pandemi Covid-19 saya Patricia Tarakua dan kru rumah sakit Stella Maris mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa tetap sehat terima kasih terima kasih